Intro Assalamualaikum Wr Wb Halo Sobat Numpak semuanya Kali ini kita akan mengobrol santai dengan salah satu alumni kita Yang sekarang menjabat di DPR RI Komisi 8 Bapak Husni STMT Selamat siang Bapak Selamat siang Dan sekarang juga kita ditemani oleh Pak Mol Ketua IKA Alumni Biasa dipanggil teman-teman Kak Mul Pak Kak Mul Kak Mul Kak Mul Mus Gimana kabarnya Pak? Alhamdulillah sehat baik Kesibukan sekarang apa aja Pak? Saya tentunya selaku anggota DPR RI ya Dari Komisi 8 Yang bermitra dengan Kementerian Agama Kementerian Sosial Badan Nasional Penanggungan Rencana Dan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Anak Salah satu hal yang kemarin Masalah haji Masalah haji Pertama tentunya Selaku mitra dengan Kementerian Agama Alhamdulillah Khusus Sumatera Utara Yang awalnya jarak dari Masjidil Haram ke Pemondokan itu 5 km Dengan perjuangan kita selaku anggota Komisi 8 Dari 5 km pindah menjadi 2 km Kemudian Penetapan dari Kementerian Agama Dari 69 juta 69 juta itu yang membuat Mungkin resah para calon jemaah haji kemarin Alhamdulillah kita bisa turunkan sampai 48 juta Jadi kita semuanya memberikan Kenyamanan untuk para calon jemaah Itulah Kesibukan Kesibukan untuk anggota Dewan Kerja 24 jam Luar biasa perjuangan ya Pak Alhamdulillah Bapak alumni UNPAP tahun berapa Pak? Saya tahun 2019 MM berarti Pak? Saya ambil MM Begitu saya widur sudah MM Dua hari kemudian saya ke Jakarta Saya langsung dilantik menjadi anggota DPR Pak Mun? Mungkin kita sudah ini Bang ya Kita pertama membuat kegiatan di universitas Reuni Mungkin Abang sendiri sudah Iya Karena kesibukan Abang Abang gak hadir Saya untuk motivasi adik-adik aja nih Bang Apakah bagaimana Kita sebagai alumni ini Dapat menyatukan diri Menyatukan persepsi Untuk ya jelasnya membangun universitas Yang kedua Mengciptakan motivasi kepada adik-adik Adik-adik kita yang akan Ini Bang akan menjadi alumni Mungkin Abang sendiri Apakah memang butuhkah berorganisasi Di dalam kehidupan kita sehari-hari ini Silahkan Bang Terima kasih itu pertanyaannya luar biasa Saya pikir ya Pertama Kita seluruhnya para cipitas akademik yang ada di Panjabudi Dari menerima siswa, dosen, dan lain sebagainya ya Kita sangat amat membutuhkan dalam melakukan berorganisasi Kalau kita berorganisasi Pertama kita saling ada keterikatan satu sama lain Dalam berorganisasi kita ada kerjasama satu sama lain Jadi disini Saya harapkan kepada adik-adik Yang kuliah di fakultas manapun Di Universitas Panjabudi Berorganisasi lah Saling mengenal satu sama lain Kalian akan bisa menjadi apapun di negeri ini Ini Republik Indonesia sangat besar Kesempatan untuk adik-adik semua Juga sangat besar Ya Kami Ya para alumni Ya Tentunya Tetap menjalin Oh wah Sesama alumni Dan juga Melakukan kegiatan-kegiatan positif Supaya kita tetap Bisa sama Bisa bersatu Dan Kita harus saling Apa Bantu-membantu Di dalam membesarkan Universitas kita Dan juga Di dalam karir kita Masing-masing Satu lagi bang Untuk kita alumni sendiri lah bang Menurut abang lah Dimana cara Kita sinergiskan ini Universitas sama alumni Apa harapan abang ke Ke universitas Untuk alumni kita ini bang Begini Hari ini saya duduk di DPR RI ya Berkantor di Senayan Saya adalah salah satu alumni Universitas Panjabudi Apapun Keperluan dan kebutuhan Yang menyangkut Saya selaku anggota Dewan Yang berhubungan dengan mitra saya Baik itu di kementerian sosial Kementerian agama Ataupun Di kementerian-kementerian lainnya Pastinya Saya adalah bahagian daripada Universitas Panjabudi Yang akan juga Melobi Kepentingan-kepentingan Akademisi daripada Universitas Panjabudi itu sendiri Di sinilah Semua kita harus Saling Apa Saling bersinergi Bersinergi Ini Untuk mempermudah Semua Apa Langkah Dan untuk Tentunya Meningkarkan Apa itu Universitas kita Menjadi Salah satu Universitas terbaik Ya di Sumatera Utara ini Jadi Waktu dulu Bapak kan awalnya S1 Bukan di Panjabudi Oh iya Terus kenapa Bapak akhirnya memilih Panjabudi Untuk mengambil S2 Saya Dulu Karena saya domisili Di Medan Saya dulu Apa Di luar Sumatera Utara Saya pindah ke Medan Ya kita cari Ini teman-teman juga bilang Masuk ke Universitas Panjabudi Universitas Panjabudi itu Sangat welcome Dan juga Saya sudah rasakan Saya mengikuti Ujian-ujiannya Saya ikutin kuliahnya Tempat kerja Saya juga dekat Dan Alhamdulillah Saya lihat juga Prestasi Panjabudi Makin saya tinggalkan Makin meningkat Rupanya Saya sendiri merasa bangga Pak Ketika ada alumni Yang Salah satu alumni kita Yang Sudah menjadi DPR RI Keren ternyata Panjabudi ini Selama ini kan Saya gak tahu Pak Ternyata Ada loh orang-orang Yang kemarin juga Kita baru dari DPR di Langkat Di Injai Wah Panjabudi semua ini Saya itu merasa bangga Bapak Kira-kira bangga gak sih Pak Jadi alum Saya bangga ya Saya bangga Dan saya juga berharap Kedepannya banyak sektor-sektor Di pemerintahan Di politisi Kita panjabudikan semuanya Kita panjabudikan semua ya Pak Ada Pak Mol ada tambahan lagi Kalau saya demikian Saya rasa sudah cukup Karena Kebetulan kami Alumni ini ya Siapa sih yang gak bangga dengan Universitas kita ini Siapa sih yang gak mau memajukan Universitas ini Tanpa alumni Mungkin universitas ini akan Reduh Tanpa universitas alumni ini Akan hilang Mungkin ini sinergis Ini yang ini Jadi dalam hal ini Saya rasa Macam bang Usni sendiri Macam bang Kita udah pernah ke Bang yang DPR di Langkat Binji Kemudian Mubawasu Harapan kita ini cuman Gimana Kita ini dapat bersinergis Di alumni-alumni ini Nah mungkin Untuk Kedepannya Ya Saya akan dudukkan ini Di Habis lebaran Kami duduk bersama Mungkin Nantinya sama Pak Rektor lah Bincang-bincang ringan Ini obrolan Terinfirasi Makanya kita buat Programnya Bincang-bincang ringan Dengan Pak Rektor Tampil seperti Harus itu Harus selalu Dada ke pertemuan-pertemuan Ini Saya tertarik Sama kisah hidup Bapak sedikit Jadi awalnya Bapak terjun Ke dunia politik Itu kapan Pak? Saya terjun Ke dunia politik Itu Cuma saya Ada Allah Subhanahu wa ta'ala Yang tahu Saya Asalnya Seorang pengusaha Kemudian Saya Apa itu namanya Saya pemilik Pondok Pesantren Jadi Negeri ini Negeri ini Harus diisi oleh orang-orang yang baik Harus diisi oleh orang-orang yang benar Dan Untuk Melakukan tindakan Atau perubahan dan lain sebagainya Kita harus jadi seorang politisi Di situ saya terpanggil Sejak Tahun 2000 Ya 2016 Saya tidak salah Jadi Saya selaku ketua di PP EJ Sepakat Beliau katakan Kalau Pak Usni Maju Pasti Pasti akan sukses Banyak Karena sebelumnya Saya banyak Berjuang ya Berbuat untuk Kegiatan-kegiatan sosial Yang Banyak dibutuhkan masyarakat Kegiatan banjir Bencana alam Dan lain sebagainya Saya Dulunya Aktif Di situ Jadi Itu Salah satu yang memanggil saya Supaya saya juga adalah Bahagian Yang bisa berbuat Di Sumatera Utara ini ya Alhamdulillah Saya sudah banyak Membantu Peruang korban kebakaran yang ada Di Kota Medan Banjir Yang hampir Setiap tahun Di Dapil saya Baik Tebing Tinggi Kota Medan Sedang Bedage Dan Deli Sedang Saya Banyak sudah menurunkan Bantuan-bantuan Apalagi kemarin Waktu masa COVID ya Ya Ratusan ton Mungkin beras Yang sudah saya Bagi-bagikan Untuk masyarakat Karena waktu itu Masyarakat kita Dalam kesusahan Betul Ya memang Masa COVID Memang saat-saat Yang paling susah Waktu itu Untuklah kita sekarang Sudah kembali Saya harus melaksanakan Jadi Beban itu Begitu berat Tapi kalau kita Menikmati semua kerjaan kita Itu semua yang ringan Karena tujuan saya Apalagi waktu saya Masuk ke Komisi 8 Masa itu Masa-masa COVID Masa itu Masa yang paling sulit Dan masa yang paling susah Pikiran saya Cuma satu Bagaimana Merubah air mata orang Itu menjadi sebuah senyuman Kita Waktu itu Kita Memberikan bantuan Yang sangat luar biasa Pemerintah juga Sangat waktu itu Sangat jor-joran ya Untuk apa Untuk bantuan-bantuan COVID Saya yang Satu-satunya Anggota Komisi 8 Di Daerah Medan ini Ya mungkin Sebagian masyarakat Merasakan Bantuan yang begitu banyak Kemudian PKH Yang begitu besar Yang terus Kita salur-salurkan Kepada Masyarakat yang ada Di daerah pemilihan Saya tersebut Oke Pak Pertanyaan terakhir Pak Saya kan Masih mudan Pak Oh iya Saya juga masih mudan Sobat-sobat empat Kalian kan Ada nih yang Pengen Ingin menjadi Seperti Bapak Oh iya Apa yang harus kami miliki Apa yang harus kami cari Apa yang harus kami perbuat Sehingga menjadi Di posisi seperti Bapak ini Tapi Seperti dikatakan Pak Mul Kita harus pertama Berorganisasi Kalau kita berorganisasi Tentunya kita banyak teman Kalau kita banyak teman Kita akan tunjul Apa Tunjulkan Salah satu Apa Yang menjadi Anu kita Apa Kelebihan daripada Diri kita masing-masing Ya Dan dari situ Mulailah kita Titik karir kita Di politik Insya Allah Insya Allah Saya pertama kali Maju Menjadi anggota DPR RI Tanpa melalui Tingkat 2 Tanpa melalui DPR di Apa itu Provinsi Tapi alhamdulillah Karena kita banyak teman Langsung bisa Tembus KRI Bantah Budi Banyak bantu juga Oke Sobat empat Itulah Penggal kisah Dari Bapak Kita Seorang alumni Yang Sekarang Sudah Sukses Oke Sekian dari saya Ini adalah orasi Obrolan Menginspirasi Spesial Alumni Sub indo by broth3rmax